Dari berbagai suku, berbagai agama, maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama menjadi relawan untuk saling berbagi kebahagiaan, kebaikan, untuk saling berbagi kepedulian. Bangkitnya rasa kemanusiaan, bangkitnya rasa persaudaraan, dan bangkitnya rasa persatuan dari segala penjuru adalah sebuah kekuatan maha besar yang menambah keyakinan saya bahwa musibah ini insya Allah akan mampu kita atasi bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan. Selain berikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah, kita juga wajib melakukan ikhtiar batinia. Dengan tidak antintinya, memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar rakyat, agar bangsa, dan negara kita, juga dunia, segera terbebas dari pandemi ini. Agar kita semuanya diringankan, disingkirkan dari segala musibah. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepala, merendahkan hati. Kita memohon kepada Tuhan yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, diberikan kesabaran menerima musibah ini dengan lapang dada, diberikan kekuatan, agar kita semua bisa selamat dan melewati ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah titik tolak kesembuhan. Terakhir, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghilangkan rasa cemas, menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan, hidupkan optimisme, bangkitkan empati, tumbuhkan solidaritas sosial, dan inilah waktu bagi kita untuk melihat sekeliling, untuk membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga, membantu para sahabat untuk bergotong-royong, meringankan beban saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Insyaallah Tuhan yang maha kuasa akan membukakan jalan bagi kita semuanya, rakyat dan bangsa Indonesia untuk bangkit kembali. Terima kasih.